Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seperti inilah keadaan kami di Al-Muharik Al-Muharik ini adalah Cikal bakal pesantren Yang kami fokuskan kepada Pertama Pembinaan baca tulis Al-Quran Yang dari Tingkatan Ikro kemudian Tahsin Dan padat Dan padat tingkatan selanjutnya setelah Anak-anak disini Melalui dua tahapan tadi Kita lanjutkan kepada tingkatan tahfiz Alhamdulillah Setelah dua tahun beroperasi Kami sudah memisuh Beberapa Santri kami Bahkan sudah ada yang sampai 5 jus Sebelumnya lokasi ini Bersatus kita pinjam Dengan satu fasilitas Masjid Ketika kita Berencana untuk pindah Karena Ada yang tawarkan kita tempat yang Tidak terlalu besar Tapi Itu siap diwakafkan Ketika kami utarakan itu Masyarakat disini Menyampaikan bahwa Kalian tetap disini Artinya pengurus-pengurus berserta santri-santri Tetap disini Kita akan musyawara Di bersama masyarakat di desa Toaya ini Insya Allah lokasi ini akan kami wakafkan Dan Alhamdulillah lokasi ini saat ini siap diwakafkan Olehnya itu kami ada beberapa fasilitas Yang pertama ada disini Inilah Pasca bencana kemarin Mungkin akan banyak kita rehab Ada retak-retak Di dalam juga seperti itu Olehnya kami dibuatkan tempat disana Ada dibuatkan tempat itu Menjadi Satu-satunya tempat Apa namanya Kegiatan belajar mengajar Beserta rumah untuk Pengelola disini Ada pun yang rencana kita ke depan Kita akan membangun Asrama untuk santri Mengingat santri kita saat ini Sudah cukup banyak Jumlahnya sudah mencapai Hampir seratusan Dari mereka Punya keinginan besar Untuk mau fokus menghapal disini Sehingga kita membutuhkan tempat Untuk mereka bisa Tinggal mondok disini Namun karena kita Tidak memiliki Asrama Olehnya kami belum Belum menerima Untuk bisa kami pondokkan disini Kedepannya Rencana kita Kita akan membangun Asrama disini Untuk santri Di tepat di bangunan Di samping Bangunan ini Luas tanah yang Kami persiapkan ini Sekitar 15 x 30 15 x 30 Yang nanti Kita akan buat Satu unit panjang Untuk Apa namanya Memaksimalkan lahan ini Satu unit memanjang Dengan Tiga ruangan Dengan tiga lokal Tiga Untuk supaya Bisa maksimal Mungkin duanya Satunya akan menjadi kantor Duanya akan kita jadikan Sebagai kamar Untuk santri-santri kita Demikianlah keadaan kami disini Kiranya Ada pihak-pihak yang Bisa Menjadi asbab Terwujudnya apa yang kita Inginkan ini Kami berharap Allah bisa menggerakkan hatinya Kami sangat Ingin sekali Segera Memondokkan Santri-santri kita disini Sehingga Betul-betul Apa yang kami Yang diinginkan oleh masyarakat Disini akan menjadi Sebuah pondok pesantren Yang menghususkan diri Untuk penghapal Al-Quran Sekian Penjelasan kami Dari Al-Muharik Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih